Selain Samsung Seri A, tipe HP Samsung yang juga sangat diminati konsumen adalah Samsung S-series. Dibanding Seri A dan M, harga Samsung S-series ini memang lebih tinggi, namun memang sebanding dengan performa dan fiturnya. Pasalnya, Samsung Seri S ini merupakan lini kelas flagship yang memiliki spesifikasi terbaik di antara HP Samsung lainnya. Umumnya, HP Seri S ini banyak digunakan para pekerja profesional yang memiliki mobilitas tinggi. Nah, pada awal tahun 2023 ini, beberapa di antaranya telah mengalami penurunan harga yang signifikan. Berikut ini simak ulasannya sampai selesai. Masuk rekomendasi yang pertama ada Samsung Galaxy S21 FE 5G. Sebagai perangkat kelas atas, handphone ini membawa spesifikasi hardware dan fitur menjanjikan setelah mendapatkan penyesuaian dari saudaranya. Pada dapur pacunya, ia dibekali chipset Qualcomm Snapdragon 388 2,84 GHz yang mempunyai performa bertenaga untuk menjalankan aplikasi dan game berat sekalipun. Untuk menangani aktivitas multitasking dengan lancar, handphone ini pun telah dibekali RAM dengan pilihan 6GB atau 8GB. Baterai berkapasitas 4500 mAh dipercaya untuk menjadi sumber energi pada smartphone ini. Terdapat juga fitur 25W khas charging. Urusan fotografinya. Perangkat ini dilengkapi dengan 3 kamera belakang yang memiliki komposisi kamera utama 12MP, telephoto 8MP, dan ultrawide 12MP. Sementara pada bagian depan terdapat kamera selfie 32MP. Harganya pun kini telah mengalami penurunan dari harga 9,9 jutaan, kini turun menjadi 8 juta saja. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Lanjut ke daftar berikutnya ada Samsung Galaxy S22 5G. Smartphone ini resmi hadir pertama di Indonesia dengan SoC Snapdragon 8 Gen 1. Beralih ke bagian layar. Bentang layar yang digunakan Galaxy S22 adalah 6,1 inci dengan teknologi panel, Dynamic AMOLED 2x dengan resolusinya, tetap Full HD+, 1080x 2340px. Ada juga teknologi refresh rate hingga 120Hz plus touch sampling rate 240Hz. Untuk urusan kamera. Smartphone ini memiliki 3 kamera belakang yang terdiri dari 12MP ultrawide camera, 50MP wide camera, dan 10MP telephoto camera dengan 3x optical zoom. Lanjut ke bagian baterai. Sayangnya Samsung Galaxy S22 5G ini hanya berkapasitaskan baterai sebesar 3700mAh dengan dukungan fast charging 25W. Soal harganya, Galaxy S22 ini sudah mengalami penurunan harga dari 12,9 jutaan kini turun menjadi 10 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Lanjut HP Samsung yang ketiga, ada Samsung Galaxy S22 Ultra. Hadir secara khusus dengan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 di Indonesia, kemampuan handphone ini pastinya tak boleh diragukan lagi, karena telah didukung performa juga RAM yang luas. SOC tersebut soalnya secara umum termasuk salah satu di antara yang paling kuat dalam menengani proses komputasi. Dukungan fotografi Galaxy S22 Ultra sendiri secara khusus terdiri kamera utama dengan lensa wide 108MP, Ultra-wide 12MP, telepoto 3x optical zoom 10MP, dan telepoto 10x optical zoom 10MP serta kamera selfie 40MP. Beralih ke tampilan layarnya, smartphone ini menggunakan panel dinamik AMOLED 2X berukuran 6,8 inci dengan puncak kecerahan hingga 1750 nits dan kontras 1 banding 3 juta ribu yang dibalut dengan Corning Gorilla Glass Vixos Plus. Yang tak kalah menarik, Samsung menyematkan fitur fast charging 45Wnya pada smartphone ini, turut mengimbangi baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Untuk harga, Galaxy S22 Ultra kini dibanderol Rp 16,2 jutaan setelah turun dari harga awal Rp 18,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Kita beralih ke hape yang keempat, yakni Samsung Galaxy S20. Smartphone ini merupakan model paling bungsu dalam seri Galaxy S teranyar di 2020. Smartphone ini memiliki layar dinamik AMOLED seluas 6,2 inci. Galaxy S20 didukung frame rate layar 120Hz. Ukurannya yang kecil membuat perangkat ini nyaman dipegang dalam satu genggaman. Hape ini memiliki performa dengan chipset Exynos 990 ini bukan hanya bertenaga, tetapi dikombinasikan dengan RAM 8GB untuk versi 4G-nya, membuat performa semakin powerful dan edit baterai. Baterainya sendiri berkapasitas 4000 mAh dan dukungan fast charging 25W. Beralih ke bagian fotografinya, perangkat ini memiliki tiga kamera utama. Masing-masing adalah ultrawide 12MP, kamera wide angle 12MP, kamera telephoto 64MP. Kemudian di bagian depannya terdapat kamera selfie 10MP. Soal harganya sendiri, Galaxy S20 ini mengalami penurunan harga drastis dari 12,9 jutaan. Kini harganya menjadi 10 jutaan saja. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Lanjut yang keempat ada Samsung S21 Plus 5G. Hape ini didukung dengan berbagai fitur canggih dan mumpuni. Kehadiran S21 Plus juga tidak sendirian, ada dua seri lainnya yang menyertai. Dimulai dari ukuran layar sebesar 6,7 inci dengan menggunakan layar Dynamic AMOLED. Galaxy S21 memiliki resolusi piksel 2400 x 1080 piksel dengan resolusi Y Quad HD+. Sementara refresh rate smartphone ini sendiri maksimum 120Hz. Bicara tentang dapur pacu memang wajib diperhatikan betul. Karena ini akan memengaruhi kinerja dan tentu saja harga smartphone itu sendiri. Untuk dapur pacunya sendiri, S21 sudah menggunakan prosesor Exynos 2100. Penambahan prosesor 5nm juga membuat kecepatan kecerdasan dan daya smartphone bisa bekerja dengan sangat baik. Untuk harganya, smartphone ini mengalami penurunan dari harga awal 15,9 juta. Kini turun menjadi dibanderol 10,9 jutaan. Ring pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Selanjutnya ada Samsung Galaxy S10+. Galaxy S10 Plus berbentang dengan layar Dynamic AMOLED berukuran 6,4 inci. Layarnya lebih besar 0,2 inci dibandingkan Galaxy S9 Plus, tapi justru lebih ringan. Beralih ke kamera yang merupakan salah satu fitur unggulan Galaxy S10+. Ada tiga kamera belakang dengan resolusi 12MP untuk telephoto 12MP Wide Angle dan 16MP Ultra Wide. Sementara kamera depannya 10MP dan 8MP RGB Depth. Dapur pacu Galaxy S10 Plus dibekali dengan chipset Exynos 7nm dan CPU 64-bit Otacore. Tak hanya itu, hape ini juga dilengkapi dengan perangkat lunak AI yang dapat mengoptimalkan baterai, CPU, RAM, serta suhu hape berdasarkan penggunaan. Performa Galaxy S10 Plus juga didukung kapasitas baterai 4100 mAh yang disertai fitur fast charging 15W. Harganya pun kini lebih murah. Galaxy S10 Plus saat ini dibanderol seharga 7,5 juta, sementara harga awalnya mencapai 13,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Lanjut hape Samsung di urutan terakhir ada Samsung Galaxy S21 Ultra. Sebuah smartphone bisa dikatakan berada di kelas high-end jika ditenagai persenjataan yang mumpuni. Hal ini yang ada pada. Galaxy S21 Ultra didukungan konfigurasi chipset Exynos 2100. Dengan performa yang diklaim akan jauh lebih handal dibandingkan versi sebelumnya. Beralih ke dimensi layar, Samsung Galaxy S21 Ultra dibekali layar dengan ukuran 6,8 inci. Yang mengadopsi panel dynamic AMOLED 2x dengan frame rate 120Hz, HDR10 Plus dan dukungan kecerahan dengan tingkat mencapai 1500 nits. Sementara untuk baterainya, smartphone ini dibekali baterai berapasitas 5000 mAh dengan dukungan fitur fast charging 25W. Jika kalian tertarik membelinya, Galaxy S21 Ultra kini dibanderol lebih murah dari harga Rp 21,9 juta. Kini turun menjadi Rp 15 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Itu dia ulasan informasi mengenai beberapa hape Samsung S-Series. Yang kini telah mengalami penurunan harga. Dan bisa kalian jadikan pilihan versi Denso Pro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro juga nyalakan loncengnya. Agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax